Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara OIKN Bambang Susanto meluncurkan pendahuluan Voluntary Local Review VLR atau Tinjauan Lokal Sukarela bagi Ibu Kota Nusantara IKN di United Nations Conference Center, UNCC Bangkok, Thailand, Kamis 22 Februari. Hadirnya VLR tersebut bagi IKN memberikan signifikansi berupa peta jalan sebagai bagian dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan. Selain itu, Kepala OIKN juga menyebut VLR ini menjadi tolak ukur dalam mewujudkan Nusantara menjadi kota berkelas dunia untuk semua. Memiliki satu legitimasi dari masyarakat internasional bahwa ini memang kota yang didesain dengan prinsip-prinsip global, dengan prinsip-prinsip dengan standar internasional, sehingga semua pihak nanti bisa juga melakukan benchmarking dengan kita. Harapan kita kan, ini kan amanah terhadap IKN adalah mewujudkan satu kota, a world class city for all ya. Jadi ada world class-nya, ada all-nya. Lanjutnya peluncuran pendahuluan VLR ini menjadi tonggak pencapaian sebelum pihaknya meluncurkan dokumen resmi di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, New York, Amerika Serikat pada Juli mendatang. Bambang menyebut proyeksi pada metodologi VLR SDGs ini melibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan salah satunya pusat SDGs dari Universitas Pajajaran. Dari Bangkok, Thailand, Ludmila Yusofindiyah Nastiti, kantor berita antara mewartakan.